Prof. Dr. Wilhelmus Zakaria Johannes, lahir di Termanu, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, meninggal di Den Haag, Belanda, tanggal 4 September tahun 1952. Prof. Dr. Wilhelmus Zakaria Johannes adalah pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 6 TK 1968. tahun 1968, tanggal 27 Maret tahun 1968. Beliau seorang ahli radiologi pertama di Indonesia. Sebagai dokter Indonesia pertama yang mempelajari ilmu radiologi di Belanda, W.Z. Johannes juga menjadi ahli ronsen pertama yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu kedokteran Indonesia. Beliau juga seorang pendidik dan pejuang pergerakan nasional dan turut mendirikan badan persiapan persatuan Kristen, BPPK, yang menjelma menjadi Partai Kristen Indonesia, Parkindo. Beliau juga menjadi ketua Partai Kristen Nasional, VKN, dan membentuk organisasi perjuangan, yakni Gerakan Rakyat Indonesia Sunda Kecil, GRISK, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu beliau anggota BPK NIP, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, juga pernah menjadi Presiden Rektor Universitas Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit umum di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yaitu RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes. Nama pahlawan ini juga diabadikan menjadi nama sebuah kapal perang TNIAL yakni KRI Wilhelmus Zakaria Johannes, dengan nomor lambung 332. Beliau dimakamkan di pemakaman Jati Petamburan, Jakarta Pusat. W.Z. Johannes adalah sepupu Prof. Dr. Insinyur Herman Johannes yang juga pahlawan nasional Indonesia.